Intro Baiklah, Super Audience dan juga Pak Mario Kita akan mengajak dua orang rekan dari Super Audience Untuk bergabung di atas panggung bersama-sama ke segmen curhat Untuk bisa cerita langsung ke Pak Mario Silahkan yang mau curhat boleh angkat tangannya yang tinggi Ya, boleh berdiri Dan maju ke depan, silahkan Kita berikan tepuk tangan untuk dua orang rekan kita Terima kasih Anda hadir di MTS Silahkan duduk Silahkan Mas Uli Silahkan boleh perkenalkan diri dan cerita ke Pak Mario yang mau disampaikan apa Perkenalkan, nama saya Mila Nuraini Pak Dari SMK Kesehatan Diksa Indri Yang saya mau curhatin gini Pak Saat mau UN kita harus fokus nih UN Tapi gini, di sisi lain saya ada masalah nih dengan keluarga saya Orang tua saya sih gak cerai Cuman mereka gak akur Mau gak mau tuh kepikiran terus gitu Tadinya tuh berpikir, udahlah gak usah dipikirin Saya fokus dengan pendidikan saya aja gitu Tapi ujung-ujungnya juga saya kepikiran gitu kan Jadi gimana nih Pak cara ngatasin itu Terus terlebih lagi gini Tiga tahun saya di SMK ini Full biaya pendidikan saya dibiaya oleh ibu saya Jadi ibu saya bekerja untuk biayain sekolah saya Jadi itu beban banget Aduh saya harus bisa nih Saya gak mau ngecewain ibu saya gitu Udah banting tulang buat saya Tapi kalau saya main-main Apa yang mau dibanggain gitu kan Sebetulnya yang mengindikasikan, menunjukkan tanda Bisa baik kembali ibu atau ayah? Sebenernya ayah saya sih sepertinya Cuman ibu saya udah gak mau Ayah ingin berbaik lagi Tapi ibu tidak mau Kira-kira mengapa? Mungkin ya karena udah banyak rasa sakitnya mungkin Rasa sakit, rasa sakit Jadi ada hal-hal yang sulit dimaafkan oleh mama Karena saya menyaksikan sendiri saat saya kecil Kok orang tua saya gini ya? Dirinya itu bagaimana? Enggak, seperti orang tua kebanyakan yang mereka akur Mungkin kasih sayang ke anak Saya gak meragukan sih kasih sayang Cuman gini Tunjukinlah sikap mereka yang akur ke depan anak Gimana harmonisnya mereka Tapi orang tua saya enggak gitu kan Sejak umur berapa itu? Masalahnya sejak saya kecil udah ada Cuman Fluktuatif Jadi akur baik, akur baik Cuman setelah 3 tahun SMK ini Full dari mulai saya SMK itu bener-bener udah gak baik lagi Apa yang dilakukan ayah sampai ibu demikian sakit? Pastinya hal yang sangat negatif Yang sangat negatif Iya Nah Anda, apakah Anda masih berharap mereka bisa bersatu? Saya sendiri mikirnya udah enggak Sudah tidak Iya Terus kalau sudah tidak, mengapa Anda terganggu? Terganggunya saya gini Kalau misalnya udah gak bisa, yaudah Mending pisah Jangan ini lagi gitu Tapi ini sesekali kadang ayah saya masih ke rumah gitu Jadi, tapi kan disitu dim-diman gitu kan Gak ada komunikasi Saya pun gak komunikasi sama ayah saya Ayah itu masuk ke rumah diam-diam Iya, maksudnya Maksudnya Keluar, diam-diam Enggak Pak Ayah saya masih ke rumah Cuman gak pernah komunikasi dengan ibu saya Nah, ayah itu sudah tidak bicara sama ibu Ibu sudah tidak bicara sama bapak Sudah hubungannya sudah bukan seperti suami istri Anda sudah tahu itu Bahkan Anda bilang Kalau mau pisah-pisah lah Terus kenapa masih terganggu? Enggak tahu Enggak tahu sih Pak Masih Saya gini Mungkin karena gini Dia masih Ada depan saya Sering ada di rumah Saya lebih mikir Tapi saya sekolah kok gak Ada tanggung jawabnya gitu loh Oh, ayah gak membiayai sekolah? Enggak Full 3 tahun SMK ini ibu saya Jadi, Anda sudah lihat bahwa Ibu nda ini sangat bertanggung jawab Gitu? Ayah Anda Licin pendiam masuk Keluar lagi Ini ayah Gitu Sambil lewat buka kulkas Oke, nah Terus Anda sudah tahu bahwa mereka ada jurang yang lebar memisahkan mereka Iya toh? Gini loh Anda sedih dan ingin menangis toh? Iya Kalau sedih dan ingin menangis ini caranya Tuhanku aku mau UN Ini menyedihkan hatiku Memang Tuhan Aku kenapa kok tidak seperti anak-anak orang lain yang happy Yang orang tuanya rukun Anak-anaknya happy Begitu Kenapa aku harus merasakan ini? Itu hanya tanya Hanya tanya Tapi itu pasti Tuhan Mengerti bahwa Mbak Mila ada dalam keadaan seperti ini Kalau mau menangis Karena ini memang tidak mudah Menangis saja Gak apa-apa Tapi yang penting Mbak Mila Alami proses untuk lulus UN dengan baik Mbak Mila itu sangat disayangi oleh Tuhan Karena dalam lukanya hati ini Masih belajar Sebaik anak-anak yang kehidupannya bahagia Iya toh? Lihat ibu bekerja keras membiayai ayah Yang katanya ayah tapi tidak bertanggung jawab Lalu anda dengan sakit hati seperti itu Sedih Masih belajar Uh itu anda hebat sekali Mbak Mila Betul-betul hebat Dibandingkan anak-anak yang sudah Makmur, bahagia Di keluarga yang semuanya lengkap Orang tuanya itu Kalau tidak dilarang Anaknya 47 Karena terlalu mesra Ayah ibu anda Kadang-kadang saja kelihatan Bayangannya atau gejala Bahwa dia ada di rumah itu Nah anak yang sampai sedih Tapi masih bekerja keras ini Masa depannya tidak mungkin biasa Ya? Ya? Terima kasih. Nah, nanti berdoa sama Tuhan. Tuhan memang tidak semua orang harus tumbuh dari keluarga yang utuh. Tapi harus berjanji nanti kalau Mbak Mila berkeluarga, harus sangat sayang ke anak-anak. Kasian, kalau anak-anak itu menanggung ketidakrukunan orang tua. Kita yuk doakan Mbak Mila kebaikannya untuk kehidupannya. Mbak Mila, gini. Bicara saja sama Mama, sampaikan bahwa Pak Mario dan semua teman di studio MNC menyampaikan kasih sayang. Dia adalah seorang wanita yang baik dan kuat, katakan sesuatu untuk Mama. Supaya Mama tahu bahwa kami semua sehati dengan beliau. Buat Ibu di rumah, terima kasih udah ngasih hal yang terbaik buat saya. Apa ya, saya sudah cukup sekali dengan kasih sayang kasih sama Ibu selama ini. Terus jangan sampai nyerah buat ngedukung saya, karena kalau Ibu lemah, apalagi saya, saya butuh sekali kasih sayang dari Ibu, semangat dari Ibu. Pokoknya motivasi semua dari Ibu. Seperti yang seringnya saya bilang, kita ini wanita hebat. Di saat anak seusia saya sukses dengan orang tua yang sukses, tapi saya sukses dengan Ibu yang seorang diri bayi saya, ngasih motivasi buat saya. Jadi buat Ibu di rumah, jangan nyerah buat dukung saya, karena saya juga gak akan nyerah buat bahagiaan Ibu. Super sekali. Berdiri, berdiri. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Mila, doa kami semua ya. Terima kasih. Terima kasih.